Intro Bergabungnya setelah satu pemain muda tim Indonesia di klub raksasa Malaysia, Johar Darul Takzim, membuat sporter ketua negara sekit agak damai. Beberapa waktu yang lalu, GDD rasmi mengumumkan telah merekrut bintang muda tim Indonesia yang bernama Sarian Abimanyu. Bergabungnya Sarian Abimanyu ke klub GDD, dinilai sangat tepat, karena klub tersebut dinilai mempunyai prospek yang cerah. Belum lagi, klub yang dimiliki oleh Pangiran Johor tersebut mempunyai fasilah kelas wahid yang mungkin belum dimiliki oleh beberapa klub di Indonesia. Sarian Abimanyu sendiri saat ini masih berusia 21 tahun. Tidilai yang dinilai, punya skill yang cukup mumpuni sebagai pengatur serangan saat berada di tim Max U19 Indonesia. Tiga barikasarian akan dipreaksikan menggantikan posisi Haris Harun di klub tersebut suatu saat nanti. Pangeran Johor yang juga mempunyai klub juga sepuluh yang berikan sembutan hangat buat Sarian Abimanyu. Dia bahkan menyebut kalau Sarian salah satu pemain yang memiliki masa depan yang cerah. Investasi jangka panjang di masa depan setelah menatang di rumah para juara, banyak rekor pembawa sejarah dan perintis, kata Tunku Ismail. Terseharian sendiri yang dinilai akan diminjamkan dulu oleh mereka ke klub negara lain. Digabarkan, pemain asla banjir negara ini akan diminjamkan ke klub divisi kedua Liga Spanyol. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.